Jadi ternyata perubahan, mindset, cuma ada 2 cm di sini. Pemerintah kota Jayapura melalui dinas pendidikan melaksanakan seminar dan workshop bagi kepala sekolah, pengawas, dan guru penggerak di salah satu hotel di kota Jayapura belum lama ini. Pemerintah kota yang diwakili penjabat sekdar, Robi Kepasawi, mengatakan pendidikan merupakan salah satu aset berharga dan pendidik adalah ujung tombak dalam membentuk masa depan generasi penerus. Ingatan ini memberikan kesempatan bagi para pendidik dan mengambil keputusan dalam dunia pendidikan untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan ekspirasi yang dapat menyebabkan perubahan positif. Olehnya, penjabat sekdar berharap harus ada peningkatan kapasitas bagi para guru dan kepala sekolah serta mengembangkan kepemimpinan untuk menjawab tentangan dan peluang pendidikan saat ini. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kapasitas para guru dan kepala sekolah serta mengembangkan kepemimpinan transformasional yang efektif, sangat penting dalam menjawab tentangan dan peluang pendidikan saat ini. Saya ingin akan bersok dengan resmi, saya membuka dengan kami berpindah, dan retifan istatuh saja. Saya ingin akan bersama-sama dalam kata-kata yang diwakili bapak-bapak. Satu, dua, tiga. Di samping itu, Nurjaya Kabit Pembinaan SMA, SMK, Dinas Pendidikan Kota Jayapura mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan, kompetensi, dan lidersi bagi para guru, kepala sekolah, serta pengawas sekolah yang akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Bapak Ibu hadir yang berbahagia, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanakan bahwa salah satu terpenting untuk mewujudkan pemerintahan Indonesia adalah dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu semua dimulai dari guru, kepala sekolah, pengawas, sebagai garda terdepan dari pendidikan Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional tanggal 25 November. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini seorang mentor motivasi, Ari Agustian. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan plakat dari pemerintah kota Jayapura kepada CEO Ari Agustian. Dan ciri dari Papua adalah energi. Energi adalah kunci keberhasilan dan itu dilakukan dengan seni budaya, dengan tarian-tarian, dengan nyanyiannya. Itu justru kunci dasar untuk membuat Papua maju ke depan. 6 menit saja, betul. Dengan saya, 2045, 2045 kita harus bertiga, SDK terhebat, Ari Agustian. Jadi kita melakukan transformasi dengan adanya proses pembelajaran, tentunya juga harus dibaringin dengan transformasi dari Bapak-Ibu Guru, Pengawas, maupun Kepala Sekolah sebagai kilonir atau eksekutor di lapangan gerda terdepan. Nah, setelah dasar itu, kita mengajak di sini ya, Bapak-Ibu Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas untuk sama-sama di Bukit Keren ini. Karena ini kita mengacu untuk bisa memberikan penguatan kepada Kepala Sekolah, Pengawas, dan Guru-Guru. Bagaimana sih menjadi seorang guru yang bisa bertransmulasi, yang bisa mengadopsi amanah dari kurigung berdika tersebut. Dari Kota Jayapura, Papua, tim Liputan Jayapura POS mengabarkan. Terima kasih.